Ikan Marble Ikan Marble merupakan bagian atau jenis dari Ikan Mollie Biasa disebut dengan Ikan Mollie Marble Mollie Marble ini juga sangat populer di kalangan para pencinta ikan hias Ikan ini merupakan hasil dari perkawinan silang yang menghasilkan jenis bernama Mollie Marble Nama Marble sendiri berasal dari corak fisiknya yang sangat menarik Bang warna Marble, ikan ini mempunyai warna dominan putih dengan bercak warna hitam di dalamnya Ikan Mollie bisa dibilang sebagai salah satu ikan hias yang besar peminatnya Banyak pencinta ikan hias yang mengandungi ikan ini Ikan hias air tawar ini dikenal bentuk tubuhnya yang unik dan ragam warna yang cantik Jenis ikan ini berasal dari kawasan benua Amerika Tengah dan Amerika Latin Harga jual ikan Mollie terbilang cukup tinggi Sehingga pembudidayaannya pun cukup banyak Sebelum membahas cara budidaya ikan Mollie Mollie akan lebih baik jika kamu mengenal berbagai jenis ikan Mollie terlebih dahulu Ikan ini secara global dibagi menjadi tiga jenis berbeda Mulai dari shortfin Mollie atau sirip pendek Shilfin Mollie atau sirip panjang Dan liretail Mollie atau ekor cagak Masing-masing kelompok ini Biasanya juga akan memiliki beberapa jenis ikan yang berbeda Selain itu, kini juga banyak orang yang melakukan perkawinan silang Dan mutasi genetik antara Mollie satu dengan Mollie yang lainnya Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan hasil yang berbeda Dari jenis ikan Mollie yang telah ada Cara budidaya ikan Mollie Yang pertama, siapkan kolam semen atau terpal Hal pertama yang harus kamu siapkan adalah kolam ikan Empat kolam sekaligus dan semuanya disfungsikan sebagai tempat budidaya ikan Pastikan kamu mempunyai tempat yang cukup untuk kolam-kolam tersebut Lalu pilih bibit yang berkualitas Setelah kolam sudah dibuat Langkah selanjutnya adalah melakukan penyortiran untuk memilih bibit ikan Ikan Mollie berkualitas biasanya mempunyai ukuran yang agak besar Hal ini bisa dilihat dari bentuk tubuh dan perut dari ikan tersebut Untuk membedakan jenis kelaminnya Ada ciri khusus yang harus kamu perhatikan Ikan dengan jenis kelamin jantan cenderung mempunyai tubuh yang lebih panjang Tak hanya itu, biasanya terdapat lakukan pada ekornya sebagai pertanda Sementara untuk ikan Mollie betina Badannya cenderung lebih berisi di bagian perut Berbeda dengan jantan, betina mempunyai ekor yang cenderung berbentuk bulat atau oval Sebarkan indukan dengan rasio 1, jantan dan 3 betina Untuk mengawinkan ikan Mollie, cukup mudah lho Ikan yang sudah disortir bisa kamu sebar langsung di kolam Seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang Ya, harus mengisi kolam berukuran 1,5 x 2 meter dengan 50 ekor jantan dan 150 ekor betina Biasanya ikan Mollie akan melahirkan dalam waktu sekitar 1 hingga 3 minggu setelah mereka dikawinkan Seekor betina biasanya dapat menghasilkan anak hingga 100 ekor dalam sekali melahirkan Jumlah yang cukup banyak ya Setelah melahirkan anak, coba pisahkan induk dan anak di dalam kolam yang berbeda Hal ini dilakukan agar si induk tidak memakan anak-anak mereka Sebab ikan Mollie adalah jenis ikan kanibal Jika kekurangan asupan makanan, maka anaknya akan dimakan Hal terakhir yang perlu diketahui adalah merawat anak-anak ikan tersebut hingga siap panen Selama proses pembesaran, kamu bisa memberinya makan anak ikan dengan kutu air atau pelet yang dihaluskan 13 jenis ikan Mollie 1. Mollie balon 2. Black Mollie 3. Golden Mollie 4. Mollie Golden Black 5. Silver Mollie 6. Mollie Marble 7. Lirentel Mollie 8. White Pot Belly Mollie 9. Selvin Mollie 10. Yukatan Mollie 11. White Green Selvin Mollie 12. Liberty Mollie 13. Mollie Hybrid Itulah nama-nama ketiga belas jenis ikan Mollie yang wajib kamu ketahui dan cara membudidayakan ikan Mollie 15. Rumah 15. Rumah 17. dosis 14. Rumah 15. quinunci Here sudah jenis 15. Um 16. Terima kasih.